Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel gue sama gue, Greddy. Jadi hari ini, 8 Oktober 2024, Cherry Indonesia baru aja mengumumkan harga Cherry Tigo 8, varian basic dari Cherry Tigo 8 series. Dan harganya yang kami prediksi ada di kisaran 400 hingga 450 juta. Ternyata salah. Harganya jadi 349.500.000 untuk varian comfort, dan 389.500.000 untuk varian premium. Untuk sebuah SUV, 7-seater bermesin 1600 turbo, ini harga yang sangat mengejutkan. Untuk perbedaannya, dibandingkan dengan Cherry Tigo 8 Pro yang lebih dulu dijual di Indonesia, sebenarnya cukup minor. Dari eksterior, emblem Cherry di grillnya illuminated, alias bisa menyala. Lalu, pada bagian belakang, lampunya banyak eksen merah. Dan pada bagian kenalpotnya, kalau Cherry Tigo 8 Pro punya 4 lubang kenalpot, Cherry Tigo 8 punya 2 lubang. Dan ini benerannya lubangnya bukan aksen doang nih. Perbedaannya lagi ada pada mesinnya, di mana Cherry Tigo 8 Pro menggunakan mesin 2000 cc turbo, Cherry Tigo 8 menggunakan mesin 1600 cc turbo. Dan saat ini, kami berkesempatan buat tes drive singkat Cherry Tigo 8 varian premium nih. Dengan perbedaan harga sekitar 130 juta dengan Cherry Tigo 8 Pro, gimana sih impresi berkendaranya? Oke teman-teman, sekarang ini gue lagi coba bawa si Cherry Tigo 8-nya. Jadi, mungkin teman-teman udah tau ya, kalau sekarang Cherry Tigo 8 itu ada 3 varian. Ada yang Tigo 8, ada yang Tigo 8 Pro, dan ada yang Tigo 8 Pro Max. Ya ini yang kita bawa yang Tigo 8. Udah ke handphone-nya, ini yang basic version-nya nih. Nah, jadi si Tigo 8 ini kan versi basic. Terus, apa yang beda dari Tigo 8 ini? Apa yang dipangkas? Jujur aja, secara kasat mata ini nggak gitu berasa bedanya. Kayak ini, kita lihat dari luar, pelek-pelek juga bentuknya masih sama, dimensi kagak ada yang beda, lampu, grill, ya paling aksen-aksen chrome sedikit itu ada yang dikurangin. Tapi nggak gitu kelihatan gitu loh. Bener-bener nyaru banget lah. Paling di belakangnya aja tuh, logonya tuh, ya nggak ada tulisan Pro-nya gitu ya. Yang berhubung kita lagi nyetir ya, jadi yang bener-bener beda itu adalah mesinnya. Nah, jadi kalau yang sebelumnya itu pakai mesin 2000 turbo, dengan torsi yang gede banget, 390 Nm. Nah, sekarang diganti dengan mesin 1600, tetap turbo juga, dan tenaganya juga sebenernya tetap gede ya. Tenaganya 185 PS, dan torsinya itu 285 Nm. Agak sedikit jauh angkanya sebenernya kalau kita lihat. Tapi kalau misalnya kita udah bawa, sekarang kita ada di mode apa nih? Kita di mode berkendara. Pindah ke sport ya. Kita kick down. Wah! Ya, bobotnya jadi berasa kayak agak enteng mobilnya gitu. Tarikannya sih tetap enak gitu ya. Jadi nggak berasa under power. Justru sebenernya kalau misalkan, ya nggak ada tuh yang namanya Cherry 38 Pro gitu, ya gue bakal mengagak mobil ini kenceng banget gitu. Tapi karena ada yang Pro dan ada yang Pro Max, itu kan powernya gila-gilaan ya. Nah, jadi ini berasa lebih normal gitu. Tapi justru karena dia tenaganya dikurangin, ini menurut gue lebih, apa ya, lebih civilian. Lebih enak buat dipakai harian, dan lebih ramah buat orang-orang yang, ya orang-orang umum gitu. Karena kalau yang 38 Pro itu menurut gue, perlu, apa ya, perlu penyesuaian ya. Kalau misalkan kita main gaspol-gaspol aja itu, bakal jadi bahaya. Karena mobilnya torque steering banget. Kondisi tadi kita gas dari posisi jalan konstan gitu ya, dia torque steeringnya nggak berasa sih. Tapi kalau dari berhenti, harusnya lebih aman juga daripada yang 38 Pro. Terus dari segi kenyamanan juga nih, mobil masih sama-sama aja sih ya. Dari posisi duduknya, terus dari, ini loh, yang kalau cari 38 menit itu, yang gue demen ini loh, senderannya itu, enggak, enggak, mbak. Nggak jadi dipanggil, maaf, GR banget. Ya dia juga masih ada voice comment-nya. Tapi yang tadi gue mau bahas itu adalah senderannya, dia kayak pesawat nih, bisa ditekuk-tekuk di bagian sini gitu. Nah, itu nyaman banget sih, menurut gue ya. Apalagi buat penumpang gitu, pengen tidur, untuk warna interiornya dia warna hitam. Kalau misalkan yang 8 Pro itu kan dia, coklat-coklat, agak kemerahan gitu ya. Posisi duduk, ya posisi duduk sih cukup fleksibel sebenarnya. Untuk pengaturan kursi, dia masih pakai elektrik, tapi untuk badan kayak gue ini, 180 cm, gue ya masih bisa lah mendapatkan posisi yang cukup nyaman, meskipun agak kurang ideal sedikit aja. Ya mungkin kalau misalkan lebih rendah sedikit ya, bisa diatur lebih rendah sedikit, ini udah paling rendah nih, itu bakal lebih nyaman lagi, bakal lebih ideal gitu. Sound system masih pakai Sony, di sekeliling mobil ini, mungkin total ada 6 atau 7 ya speakernya ya. Dan dia juga masih ada adasnya ya guys sih, nah itu ya. Biasanya, brand-brand lain, kalau misalkan keluarin mobil yang versi basicnya, itu adasnya dihilangin, dan ini adasnya masih lengkap. Ada 9 kalau gue nggak salah ya. Dan, tapi sayangnya memang, Ceri itu dia nggak ada, lane keeping assistnya, yang 38 Pro juga nggak ada. Buat teman-teman yang belum nonton video gue, yang bahas Ceri 38 Pro bisa tonton di ujung sana ya. Pengaturan AC masih layar juga, di sini masih ada layar head unit yang tipis, gede, dan nyambung sama desainnya. Ya overall, gokil sih buat harganya ya. Panoramik juga masih ada. Apalagi sih, masih lengkap banget kayaknya. Nggak berasa sih sebenernya disunatnya. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah coba ya, si Ceri 38 yang versi basic ini. Memang kalau dibandingin sama yang Pro, itu gue nggak bisa ngerasain perbedaan yang signifikan gimana. Gue merasainya mobil masih lengkap-lengkap aja gitu. Dari fitur, kenyamanan, performa itu masih oke lah gitu. Nggak berasa kayak disunat gitu. Oke teman-teman, jadi gitu aja untuk video singkat gue, mengenai si 38 Pro untuk kali ini. Thank you banget udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Gue Gredy, Jangan lupa makan. Dadah.